Ramlan Butar-Butar seorang pelaku perampokan sadis di Pulau Mas ternyata merupakan DPO Polresta, Depok, Jawa Barat. Ya, pada 2015 lalu Ramlan Butar-Butar sempat menjadi tersangka atas perampokan serupa di sebuah rumah bimbingan belajar di kawasan Cimanggis. Dan dirinya ditangkap dan juga melarikan diri. Inilah foto perangkapan Ramlan pada saat menjadi tersangka pada kasus perampokan rumah bimbingan belajar di kawasan Cimanggis pada tahun 2015 lalu. Pada saat itu Ramlan hanya dikenakan wajib lapor karena kerap pingsan dan harus dirawat lantara mengalami gagal gunjal. Nyatanya Ramlan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Pertanggal 25 Oktober 2015, surat daftar pencarian orang atas nama Ramlan dikeluarkan Polresta, Depok. Modus yang dilakukan sama seperti yang terjadi pada perampokan sadis di Pulau Mas, Jakarta Timur. Ramlan hanya merampok barang-barang kecil bernilai mahal di rumah bimbingan belajar milik warga Korea. Pertanggal 25 Oktober 2015, surat daftar pencarian orang atas nama Ramlan dikeluarkan Polresta, Depok.